101.7 Mas FM Enak didengar Sampai terlewatkan untuk bisa kumpul bareng bersama keluarga Jadi buat semuanya saja Selamat berakhir pekan Sembari Anda menikmati suasana Sabtu siang kali ini Seperti biasa Mas FM akan mendukungnya dengan menghadirkan Teman-teman mandarin sampai di jam setengah 2 Di Mas Boa ini Di 15 Januari 2022 Oke Sekali lagi buat semuanya saja Selamat siang, selamat beristirahat Dan selain ada teman-teman terpilih Akan hadir disini Jadi juga seperti biasa Nanti ada beberapa info spesial buat Anda So pastikan tetap menyatu bersama Mas FM Kebumen 101.7 Mas FM Enak didengar Yang hari ini di seputaran studio Yang berada di jantung kotak Kebumen Seperti itu ya Ada sedikit mendung Jadi tidak trik-trik amat Walaupun sekarang sedang berada di Pertengahan hari Tepat jam 12.19 menit Dan tentu saja Barangkali buat Anda yang Sedang beraktivitas di luar ruangan Sedikit terbantu Seperti itu ya Tidak harus berterik-terik Dengan sengatan sinar matahari Tapi Alangkah lebih baiknya Sekarang kan jam 12 Biasanya waktunya untuk beristirahat Sudah maksimal untuk istirahat Rehat Sekaligus mengembalikan energi Yang barangkali sudah terkuras Sejak dari tadi pagi Dan Mas FM masih akan mendukung Dan menghadirkan tempat tebang Mandarin sampai di jam setengah 2 Selain itu juga ada beberapa informasi Salah satunya pasca terjadinya Gempa Kemarin sore ya Di wilayah Banten Ternyata hingga hari ini Ya tadi pagi Itu juga di Banten masih Kedapatan gempa susulan Seperti itu pada hari Sabtu 15 Januari 2022 Bahkan hingga berita ini diturunkan Seperti itu Di wilayah tersebut Sudah diguncang 6 kali gempa Pada hari Sabtu ini Sekali lagi Dan pusat keempat juga masih Seperti kemarin sore Yaitu di seputaran Kecamatan Sumur ya Sekali lagi Pusat keempatnya Dan gempa bumi pertama kali Terjadi pada pukul 03.34 Waktu Indonesia Barat Hari ini Dengan kekuatan 4,7 Walaupun sudah Turun seperti itu Kemudian Pukul 4.9 Menit Waktu setempat juga Kembali diguncang gempa Dengan kekuatan 2,7 Berlanjut pada pukul 7.20 Menit Itu disusul kembali Dengan gempa Berkekuatan 3,3 Kemudian Disusul lagi Pada 7.41 Menit Masih di tempat yang sama Terjadi gempa Susulan Berkekuatan 3,4 Dan pada Pukul 7.56 Gempa Kembali muncul Dengan kekuatan 3 Magnitudo Terakhir Pada pukul 9 Juga masih Ada gempa Di wilayah Yang sama Dengan kekuatan 4 Magnitudo Seperti itu Tak hanya Di kecamatan sumur Ternyata Yang diguncang Gempa bumi Kabupaten Lebak Di seputarannya Se Juga sempat Diguncang Dengan gempa Bumi Pada pukul 559 Dan lokasinya Ada di 6,91 Lintang Selatan 105,35 Bujur Timur Atau berada Di 107 Kilometer Barat Daya Lebak Di kedalaman 20 Kilometer Dan berdasarkan Informasi Kegempaan Dan juga Peringatan Deni Ini dilihat Melalui akun resmi Instagram BMKG Wilayah 2 Dan Ini juga Sekaligus Sebuah informasi Yang coba Eri kutip Dari media Liputan 6 Buat Anda Radio Mas FM Inspirasi keluarga sehat Inilah Tips fokus pada keluarga Pendengar Selamat berjumpa Dalam Tips fokus pada keluarga Seorang ayah Yang ingin berhasil Pasti berusaha Mengenal anak-anaknya Ia mempelajari mereka Dan dunia mereka Ia tahu Kapan harus memotivasi Dan kapan harus Sekedar memanjakannya Seorang ayah Yang berhasil Juga ingin memperoleh Pengetahuan yang Sebanyak-banyaknya Untuk diberikan Kepada anak-anaknya Rahasia dari semuanya Itu adalah Kemauan Untuk selalu Memberikan yang terbaik Bagi anak-anaknya Pesan ini disampaikan Oleh Fokus pada keluarga Baru saja anda dengarkan Tips fokus pada keluarga Dari Radio Massever Inspirasi keluarga sehat Hidup sehat Hidup sehat Di persembahkan oleh Mas FM Oke dilanjut lagi Masih di Mas Boa ini Dari Mas FM Kebumen Dan sekali lagi Selain ada teman-teman Mandarin Disini Eri juga mempunyai Beberapa informasi Dan kali ini Masih berkait tentang Gempa yang terjadi Kemarin sore Di wilayah Banten dan sekitarnya Berpusat Di kecamatan sumur Seperti itu ya Dan pasca terjadinya Gempa di Masyarakat Di wilayah sekitar Misalnya yang ada Di wilayah Banten DKI Jakarta Kemudian Ada di Bekasi Bogor Pasca merasakan Gempa tersebut Banyak ya Yang konon kabarnya Mengeluhkan Atau sempat merasakan Rasa pusing Seperti itu Pasca goncangan Dan ini juga bisa Dilihat Atau diamati Dari beberapa Postingan Atau unggahan Dari warga Di beberapa Wilayah tersebut Dan berkait Tentang hal ini Menurut dokter Spesialis Saraf rumah sakit Siloam Karawaci Banten Ada Roxy Francisca Sensasi dunia Terasa bergoyang Atau merasa Pusing Pasca gempa Termasuk dalam Kondisi Post Artic Dinesis Sindrum Yang mana Kondisi Ini Masih Menurutnya Karena Goncangan Saat gempa Ini Akan Mempengaruhi Syaraf Vestribular Dari telinga 1.7 Mask EFM 101.7 Mask EFM Enak Didengar Ya masih bersama saya Edri Priyadi Di Mask Boa ini Akhir pekan Kali ini Di 15 Januari 2022 Sampai di jam Setengah 2 Oh ya Buat Anda yang Saat ini Sedang membutuhkan Stamina Tetap Rima Ini jangan lupa Madu Hitam Raja Sekali lagi Diingatkan Karena Madu Hitam Raja Itu 100% Madu Murni Yang sangat bagus Untuk menormalkan Kolesterol Bisa juga Untuk mengopeti Asam Ura Dan Menstabilkan Gula Darah Masih soal Madu Hitam Raja Ini Juga Sangat baik Bagi Anda Penderita Stroke Jantung Dan juga Tekanan Darah Tinggi Jadi Jangan ragu Lagi ya Dengan Madu Hitam Rajanya Dan Kabar Baik Kalau Madu Hitam Raja Ini bisa Didapat Di studio Radio Masa FM Yang berada Di Jalan Arum Binang Nomor 9 Kebumen Atau Bagi Anda Yang ada Di Karanganyar Ini juga Sekarang Lebih mudah Ya Karena Bisa juga Didapatkan Di Toko Endang Alpian Dalam Pasar Karanganyar Sekali lagi Buat Anda Yang masih Penasaran Di kamera Aja Ingin Tanya-tanya Lebih banyak Tinggal Hubungi Saja Di nomor HP 0818281335 Berikut ini Daftar Pemenang Pengundian Kupuan Belanja Jadi Baru Festival Hadiah Perude 15 Maret 2021 Sampai dengan 5 Januari 2022 Di undi Minggu 9 Januari 2022 Di Toserba Jadi Baru Kebumen Selamat kepada Para Pemenang Untuk Pemenang Dua Kipas Angin Siti Romelah Gang Teratai Nomor 8A RT4 RW3 Kebumen Dan Muraseh RT1 RW4 Karang Dumur Petanahan Pemenang Dua Kompergas Dini Riani RT4 RW2 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bandung Dan Nurhamed Tofur RT5 RW2 Tanjung Sari Bulus Pesantren Pemenang Dua Mesin Cuci Alfie Putri Ayu RT1 Tepak Yang Adi Mulyo Kebumen Dan Muriati RT2 RW1 Adi Karso Kebumen Pemenang 25IS Muti Nuria RT2 RW5 Selang Kebumen Dan Anindia AMR Jalan Sarbini Nomor 119 Bonoyoso Kebumen Pemenang Dua LED TV 24 inch Sumartipe Jalan Majen Sutoyo Nomor 40 Kebumen Dan Karisma RT1 RW1 Wat Buwono Kelirong Pemenang Satu Laptop Solihati RT5 RW6 Kedawung Pejagoan Kebumen Pemenang Dua Sepeda Motor Off the Route Yujun Darmawan Dusri Jalan Flamboyan 2 Nomor 24 Panjer Kebumen Dan Asri Puji Lestari RT2 RW6 Dukur Duet Kewayuhan Pejagoan Kebumen Sementara Hadiah Grand Prize Satu paket Hadiah Umroh Pemenangnya adalah Samsul Bahri RT3 RW5 Karang Tembok Murtirjo Kebumen Hadiah 25 Voucher Belanja Senilai 100 ribu rupiah Dan 50 payung Bisa Anda lihat Di Toserba Jadi Baru Kebumen Hadiah tidak bisa Diuangkan Hadiah bisa diambil Pada hari Rabu 12 Januari 2022 Pukul 9 pagi Sampai dengan 4 sore Dengan membawa kartu identitas diri Yang tertera pada kupon Beserta fotokopinya Keputusan memenang Tidak dapat diganggu-gugat Dan tidak melayani surat menyurat Sekali lagi Selamat kepada para pemenang Jadi Baru Festival Hadiah Jadi Baru Pusat Belanja Terlengkap Dan Termurah Jadi Baru 101.7 Mas 101.7 Mas FM Enak Didengar Oke Masih menikmati suasana hari Sabtu siang Kali ini Dan dari jam 12 hingga sekarang Masih bisa dinikmati Tempat Di Mas Bo Aini Sementara sekarang Informasi waktu sudah 15 menit Meninggalkan jam Satu siang Anda Yang akan segera melanjutkan Aktifitasnya Atau Mengisi Hari Sabtu ini Silahkan saja Walaupun Liburan bisa diisi dengan Kegiatan-kegiatan positif Yang bermanfaat Ya Syukur-syukur Ambil dikerjakan Sesama anggota keluarga Bisa untuk menghangatkan Suasana Seperti itu Biar lebih akrab Dan menyenangkan Seneng Kedengarannya Ya Kalau seperti ini Dan Kita masih akan Tetap melanjutkan Sekedah lagi Sampai di jam Setengah 2 Dengan tempat Bang Mandarin Teman Mas FM Di Kebumen Juga dimana saja Masih dari Jalan Arubina Nomor 9 Dan 101.7 Radio Mas FM Eri Priyadi Mendukung Anda Di siang hari ini Hampir 1 jam 30 menit Kita lewati bersama Dengan menghadirkan Tempat-tempat Mandarin Tentu saja Di Mas Boa ini Sekaligus Sekarang 5 menit Menjelang jam Setengah 2 Kita berarti Harus segera Menutup ajang ini Jangan khawatir Selapas ini Kita akan Beranjak ke program Selanjutnya Dengan tempat-tempat Indonesia Dan juga kabar terbaru Yap Betul sekali Hanya di kabar hari ini Pastikan tetap menyatu Bersama Mas FM Kebumen 101.7 Mas FM Enak didengar